Sakit hati dengan atasan seorang mantan pegawai membobol tiga kantor jasa pengiriman di Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga pelaku berhasil menggasak uang 80 juta rupiah dan 34 ponsel yang akan dikirim. Unit Jatandras Flores Tabus Makassar dibantu Jatandras Flores Maros mengungkap kasus pembobolan tiga kantor jasa pengiriman barang di Kota Makassar dan Kebobotan Gua, Sulawesi Selatan. Polisi kemudian menangkap pelaku FR di sebuah rumah di Kepobotan Maros. Pelaku sempat mengelabui petugas dengan mematikan lampu lalu bersembunyi di balik pintu. Sementara dua pelaku lainnya dibekuk di Kota Makassar. BR, selaku pelaku utama yang juga mantan karyawan di jasa pengiriman diringkus di sebuah minimarket. Di lokasi berbeda, pelaku RD diringkus polisi saat bekerja sebagai juru parkir. Ketiga pelaku diketahui membobol kantor jasa pengiriman dan mengambil uang 80 juta rupiah dan 34 unit ponsel milik pelanggan yang akan dikirim. Para pelaku menghabiskan uang curian untuk bermain judi online. Salah satunya ada mantan karyawan dari tiga TKP tersebut. Total kerugian uang yang berhasil diambil sebanyak 86 juta. Kemudian handphone yang merupakan handphone untuk dikirim ke pelanggan sebanyak 34 buah. Atas perbuatannya ketiga pelaku terancam pasal tentang pencurian dengan rencaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adi Aksa, Ayus.